Korban penjambretan di Rawamangun, Jakarta Timur mengaku dimarahi oleh anggota Polsek Pulau Gadung saat melaporkan kejadian yang ia alami. Bukannya menanggapi laporan, anggota polisi itu menyalahkan korban karena memiliki banyak kartu ATM. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Erwin Kurniawan pun mengatakan petugas polisi yang menolak laporan dan memarahi korban saat ini sedang diperiksa oleh Propam. Korban penjambretan bernama Meta Kumala, 32 tahun itu, awalnya melaporkan kasus pencurian yang ia alami di Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada selasa lalu ke Polsek Pulau Gadung. Saat berada di Polsek Pulau Gadung, ia pun ditanya mengenai barang apa saja yang hilang. Meta pun menyebutkan bahwa ia kehilangan uang senilai 7 juta rupiah dan beberapa kartu ATM yang berada di tasnya. Namun bukannya menanggapi, korban mengaku sempat dimarahi oleh polisi dan justru menyarankannya agar korban tidak memiliki kartu ATM yang banyak. Pihak kepolisian justru memintanya untuk pulang ke rumah dan menenangkan pikiran. Terlebih, polisi itu menilai percuma laporan soal kasus jambret karena pelaku susah dicari. Berasa kecewa dengan kinerja kepolisian, akhirnya Meta pun mengunggapkan kejadian yang ia alami ke akun media sosial Instagramnya. Melalui unggahan tersebut, ia menceritakan kronologi kejadian pencurian tersebut dan bagaimana ia diomeli saat melapor ke kantor polisi. Meta juga mengunggah video kamera CCTV yang merekam detik-detik ketika ia menjadi korban kejahatan jalanan. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com pada minggu 12 Desember, setelah kasus ini viral, Kapolres Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan mengatakan juga petugas yang memarahi korban saat melapor saat ini sedang diperiksa oleh propam. Meski sebelumnya ditolak, Erwin memastikan bahwa laporan korban saat ini sedang ditangani oleh Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Menurut Erwin, Kapolsek Pulau Gadung juga telah menyampaikan permohonan maafnya kepada korban atas kejadian yang dilakukan oleh anggotanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!